Hebo beredar kabar penyanyi dangdut Ayu Rosmalina atau Ayu Ting Ting diduga melangsungkan lamaran pada minggu, tanggal 4 Februari tahun 2024. Kabar itu pun langsung ramai di media sosial ketika beredar sebuah undangan bertuliskan nama Ayu Ting Ting. Terlebih foto Umi Kalsum bersama Abdul Rozak yang beredar tengah mengenakan seragam berwarna coklat. Meski demikian, Umi Kalsum pun buka suara soal berita Ayu Ting Ting lamaran tersebut. Ibu sang biduan itu menepis bahwa itu bukanlah lamaran Ayu Ting Ting. Umi Kalsum tidak menduga kabar tersebut menjadi heboh. Justru ia menyebut tengah menghadiri sebuah acara pernikahan. Orang ibu lagi keundangan. Jadi heboh, ujar Umi Kalsum lagi. Saat ini belum diketahui siapa sosok pria yang tengah dekat dengan pelantun, alamat palsu itu. Namun Ayu sempat digosipkan dekat dengan sosok Boy William bahkan diduga berpacaran. Kedekatan Boy William dan Ayu Ting Ting selalu menjadi sorotan publik. Hubungan keduanya pun banyak didukung para penggemar. Meski begitu, Boy William dan Ayu Ting Ting tidak bicara banyak soal status hubungan mereka. Bahkan kini keduanya kian berani umbar kemesraan di media sosial. Kedekatan keduanya pun terlihat lebih dari sekadar teman biasa.